Top News One hari ini akan menghadirkan sejumlah informasi di antaranya. Jam tangan Rolex dan tas air mer ratusan juta rupiah jadi barang bukti saat KPK menangkap Menteri Edi Prabowo. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke menjara sendiri. Kader Gerindra terlibat korupsi? Apa kabar Prabowo Subianto? Akankah Prabowo menepati janjinya di masa lalu? Yakni akan mengirim sendiri kadernya yang melakukan korupsi ke Jeruji Besi. Pejabat terlibat korupsi bisnis anakan lobster. Namun derita justru ditanggung nelayan. Para nelayan sangat dilugikan. Karena semua kendali kini berada di tangan perusahaan pengekspor anakan lobster. Inilah Top News One. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan istrinya di Bandara Soekarno-Hadar. Dari pemeriksaan KPK, Edi Prabowo bersama enam orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggaran negara. Mengenai perizinan tampak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komunitas perairan sejenis lainnya tahun 2020 di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam penangkapan Menteri KKP ini, KPK mencita sejumlah barang mewah. Seperti sepeda, jam tangan Rolex yang harganya ditaksir ratusan juta rupiah, kartu ATM, tas desainer kenamaan seperti Louis Vuitton, Tumi, Hermes, dan sejumlah barang mewah lainnya. Barang-barang mewah Edi diduga dibeli dengan uang suap izin ekspor benih lobster saat Edi berada di Honolulu. Dari penyelidikan KPK, Menteri KKP itu diduga menerima suap sebesar 3,4 miliar rupiah. Kemudian masuk ke rekening PT. ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut. Selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABD masing-masing dengan total 9,8 miliar rupiah. Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening ABD ke rekening selangkat berbang atas AMRF sebesar 3,4 miliar yang dikeruntukkan bagi keperluan EW, IRW, SAF, dan ABM. Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EW dan IRW di belakang leluh Amerika Serikat di tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp750 juta diantaranya berupa jam tangan Rolex, tas tumi, dan ilpi baju old name. Di samping itu pada sekitar bulan Mei 2020, PP juga diduga menerima sejumlah uang sebesar Rp100.000 USD KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus ini. Lima orang tersangka ini pun ditahan di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan empat tersangka lainnya dengan mengenakan rompi tahanan orangnya. Menurut Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, setelah serangkain pemeriksaan, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pindana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara mengenai perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komunitas perairan sejenis lainnya di tahun 2020 di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Dalam kasus ini, Menteri Edi dan lima orang lainnya diduga sebagai penerima suap senilai biliaran rupiah. Sedangkan, suap diberikan oleh Suhar Jito, Direktur PT DPP, diduga agar perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih lobster. ...dana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komunitas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK telah mengamankan 17 orang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat di beberapa tempat yaitu di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi, Jawa Barat. Nama-nama yang diamankan tersebut antara lain, Pertama, EP, selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian, dua, IRW, selaku istri dari EP. Pemerintahan korupsi menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komunitas perairan sejenis lainnya tahun 2020. KPK menetapkan tujuh orang tersangka masing-masing sebagai penerima EP, SAF, APM, SWD, AF, dan AM sebagai pemerintah SGT. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 ayat 1 turuk A atau B atau pasal 11 undang-undang 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yunto pasal 64 ayat 1 KUHP kelima tersangka ditahan selama dua hari ke depan di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih sedangkan dua tersangka lainnya diminta KPK untuk menyerahkan diri saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya kalau ada anggota Gerindra yang korupsi saya yang akan masukin ke penjara sendiri itu adalah penggalan pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat debat calon presiden dengan tema pemberantasan korupsi saat itu dengan lantang Prabowo Subianto yang kini menjabat Menteri Pertahanan menyatakan akan mengirim sendiri kadernya yang melakukan korupsi ke jeruji besi setahun kemudian satu kadernya yang duduk di kursi menteri dicokok KPK dengan tuduhan korupsi Menteri Edi diakini tak bermain sendiri dua orang tersangka lainnya masih buron salah satunya adalah mantan calon anggota legislatif dari Partai Politik Besar berinisiat APM untuk dua orang tersangka saat ini belum dilakukan penahanan dan KPK menghimbau kepada kedua tersangka yaitu APM dan AM untuk segera menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi lantas siapa yang bermain dalam kasus dugaan korupsi perizinan tambak usaha dan pengelolaan perikanan yang menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan Inilah potret budidaya dan penangkaran peni lobster atau Benur di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Sejak tahun 2009 bisnis ini menjadi tumpuan hidup para melayan yang bermukim di pesisir selatan Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur namun larangan menangkap dan mengekspor Benur di era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti membuat keberuntungan melayan tak lagi berlanjut para melayan penangkap Benur di kawasan ini kembali bernafas lega setelah Menteri Edi Prabowo menganulir peraturan Menteri Susi tentang pelarangan namun ternyata hal itu juga tak berlangsung lama mereka yang menjadi pengepul dari bisnis Benur ini kini Gigi cari mereka tidak bisa lagi mengekspor langsung Benur seperti sebelumnya dan hanya bisa mengirim hingga tingkat gudang yang dikuasai pemodal pemilik perusahaan yang telah mendapat izin ekspor dari kementerian para melayan hanya bisa mengikuti apa yang telah ditetapkan karena kini tidak ada lagi pekerjaan lain yang dapat mereka kerjakan selain menangkap lobster Dian Savitri berusia 31 tahun ini satu-satunya tersangka perempuan dalam kasus pembunuhan yang diriris Mapores Metro Jakarta Timur Dian adalah tersangka yang paling bertanggung jawab terhadap rencana pembunuhan kepada suaminya sendiri Luki Huta Gaul di rumahnya di kawasan Keramat Jati Jakarta Timur pada Senin lalu menurut polisi Dian memang tidak melakukan pembunuhan secara langsung namun meminta adik kandungnya Kugun Gunawan beserta dua orang lainnya dengan iming-iming bayaran ratusan juta rupiah untuk melakukan eksekusi pembunuhan tersebut Pada saat kejadian korban saat itu akan istirahat atau tidur malam Tiga orang pelaku sudah menunggu di dalam rumah dengan membawa senjata rupa golong Ketika korban bangun ketika pelaku langsung melakukan penerian sama-sama dengan kebutuhan golong sehingga korban mengalami luka sang suara Dian mengaku nekat menyewa pembunuh bayaran karena kesal kerap dianiaya sang suami selama 10 tahun pernikahan Mbaknya bekerja? Enggak Terus menjanjikan uang 100 juta? Itu gimana Mbak? Menjanjikan uang 100 juta untuk para eksekutornya? Awasnya yang hasil aja Iya Meskipun korban berhasil selamat namun saat ini kondisinya kritis dan harus menjalani perawatan di rumah sakit Terima kasih telah menonton!